Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Aziz baru lagi. Di sini kembali lagi bersama saya Mas Aziz. Kali ini kita akan membahas sebuah desain pembuatan kolam ikan dari beton dengan sistem beras. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Let's check this out. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kolam yang akan kita bangun ini ya teman-teman. Kolam ini berukuran 6 x 8. Nah ini 6 meter dan ini 8 meter. Tentunya di sini tidak 6 x 8 karena di sini masih ada sekat-sekatnya. Terkurangi 1 meter. Jadi 5 x 7 ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dari kolam yang akan kita bangun ya teman-teman. Ini sudah masuk ke dalam tahap pembentukan ring. Ring itu artinya ini. Di sekitar dinding ini kita buat ring. Kita beton, kita cor agar lebih kuat dan kokoh. Nah. Kolam beton ini terdiri dari kolam utama. Kemudian di sini ada 3 sekat kolam filter. Dan kemudian di sini kita sebut dengan kolam ikan yang sudah layak konsumsi. Kita buat ukurannya lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya ini ada kolam untuk indukan. Dan di sini ada kolam bibit atau benih. Jadi indukan yang sudah melakukan pembuahan di sini. Dia akan kawin di sini. Kemudian dari telur-telurnya itu yang sudah lahir, dia pasti akan mengalir ke sini. Dan ini untuk benih-benihnya. Ketika ikan ini sudah agak besar, maka dia akan masuk ke kolam utama. Nah ini adalah gambaran sederhana dari kolam betonnya yang akan kita bangun ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi dan sistem paralon yang ada di sini. Nah seperti kita ketahui bahwa sistem res itu sangat mengunggulkan dari perputaran air yang ada di kolam ini. Dari kolam utama menuju kolam filter. Dari sini kita akan berikan mesin. Mesin pompa air. Kemudian dia masuk ke kolam ikan yang sudah layak konsumsi. Kemudian masuk ke kolam indukan. Dan masuk ke kolam pembibitan. Dan dia akan masuk ke kolam pembesaran lagi. Jadi airnya akan selalu berputar. Dan begitu seterusnya. Dan air yang dihasilkan nanti akan bersih karena sudah terfilter dari tiga sekat yang ada di sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem dan fungsi pipa yang ada di dalam yang sudah kita tanam di dasar dari kolam ini ya teman-teman. Sebelum kita bangun kolam ini tentunya sudah kita tanam terlebih dahulu yaitu pipa-pipa seperti ini. Gunanya adalah untuk fungsi fungsinya adalah untuk pembuangan ya teman-teman. Dan untuk sistem filtrasi. Nah di sini kita lihat ada pipa yang besar di sini. Fungsinya adalah untuk air keluar. Jadi di sini kita lihat dia akan keluar. Dia akan keluar ke sini. Nah dia akan keluar dari sini. Kita sudah buat pembuangan di luar dari sini ya teman-teman. Dan dia akan langsung terbuang menuju ke sungai yang ada di bawah sini ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini ada dua pipa yang ukurannya lebih kecil. Kalau pipa utama ini berukuran 4 inch dan pipa yang kecil ini berukuran setengahnya yaitu 2 inch. Dia akan masuk air ini melalui pipa ini. Keluar lewat bawah dan keluarnya di atas sini. Ini sudah kita buatkan paralon di sini agar airnya keluar lewat sini. Jadi air yang keluar dari sini dua pipa kemudian dia akan tersaring. Dan di permukaan akan masuk ke pipa yang ketiga. Pipa yang mengalirkan air ke sekat yang kedua. Kemudian dari sini di sekat yang kedua kita sudah siapkan juga paralon untuk masuk ke dalam sekat yang ketiga. Di sekat yang ketiga ini sudah mentok artinya kita akan taruh mesin pompa air di sini sebelah sini di sekat yang ketiga untuk mengalirkan air naik ke atas menuju ke kolam yang sudah layak konsumsi. Kita buat ukurannya lebih tinggi dari kolam utama dan kolam filter ya teman-teman untuk menciptakan waterfall atau air terjun. Jadi dia akan turun seperti ini set set gini lagi. Jadi menciptakan riak air yang berisi O2 atau oksigen. Jadi kadar oksigen di air di dalam air yang mengalir di sepanjang kolam ini adalah air yang penuh dengan oksigen ya teman-teman. Jadi bagus untuk perkembangan dan bodi daya ikan. Nah dari kolam yang layak konsumsi dia akan keluar dari sini. Dari tempat yang sudah kita buat ini waterfall dia akan membawa oksigen masuk ke dalam kolam kedua. Dari kolam kedua ini kolam indukan ini kolam perkawinan ini akan keluar lagi lewat sini tengah masuk ke kolam anakan sini. Benih-benih. Oke ketika sudah masuk ke kolam yang benih dia akan keluar lewat sini tengah-tengahnya sini. Dia akan masuk ke kolam utama lagi. Air yang sudah mengandung banyak oksigen dia akan masuk ke kolam utama. Dan begitu seterusnya air ini akan keluar lagi. Masuk ke sekat satu, sekat dua, sekat tiga, dipompa masuk ke sini. Laya konsumsi masuk ke kolam indukan turun lagi ke kolam benih dan begitu seterusnya dia akan berputar terus. Tak lupa juga untuk kandungan oksigen perlu kita tambahkan dengan aerator ya teman-teman. Itu akan lebih baik dan sangat dianjurkan agar ikan kita cepat berkembang dan cepat besar ya teman-teman. Oke. Nah itulah sedikit gambaran desain dari kolam beton yang kita bangun ini. Dan harapannya gambaran ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang membuat kolam khususnya dari beton dengan sistem RAS seperti ini ya teman-teman. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf jika ada yang kurang silahkan komen di bawah ini jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman masih belum paham atau penasaran. Tulis di komen di bawah ini dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru di channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya doakan buat teman-teman semuanya khususnya yang mendukung channel ini agar kalian selalu dalam keadaan sehat dan afian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.